Intro Saya berada di halaman rumah saya sendiri Nah ketika berada di rumah maka paling cocok, paling tepat saya akan berbicara mengenai rumah tangga Yang bahagia, yang bahagia bukan karena rumahnya mewah atau halamannya luas ya Puji Tuhan punya halaman luas Tapi yang penting justru hatinya yang luas Kenapa itu ya? Hati yang indah Hati yang indah karena dari hati ini akan meluap lewat muka, lewat attitude, tingkah laku, perilaku, perbuatan Itu semuanya meluapnya dari hati Karena itu miliki hati yang indah untuk bisa memiliki keluarga yang bahagia Hati yang indah karena dipenuhi dengan belas kasihan, cinta kasih Dan bukan iri hati, dengki, dendam Waduh itu mah sampahnya hati gitu ya Nah hati yang penuh belas kasihan ini akan membawa damai Karena hati ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku Jadi misalnya anaknya bertengkar, kakak adik bertengkar Wah istrinya berhentam sama adiknya Atau orang tua berhentam Nah ini dia akan membawa damai karena hatinya penuh cinta kasih Hati yang penuh cinta kasih ini gak enak dengarnya karena orang lain berhentam Gak enak rasanya kalau orang itu njelekin orang lain Dan dia akan bersikap menceritakan kebaikan orang lain kepada orang lain Oh dia itu baik loh, dia itu gak begini Oh enggak kok, dia itu gak begitu kok Ini artinya menceritakan kebaikan seseorang kepada yang lain Dengan demikian membawa suasana virus damai menyebar di dalam keluarga Hati yang penuh belas kasihan gitu ya Belas kasihan ini orang yang bahagia kalau dia penuh belas kasihan Kenapa? Karena seandainya dia ini menjadi korban sekalipun gitu ya Dia tetap merasa bahagia Misalnya dia dijuh hati, dimarahi gitu ya Dia berdoa Tuhan, aduh kasihan ya Dia itu kok marah sama saya Apa dia itu bisa tidur pulas Aduh nanti kalau dia jantungnya putus gimana ya Tuhan ya Saya kasihan sama dia Dia pasti gak merasakan kebahagiaan yang persis yang saya rasakan Kalau dia ini kan orang yang marah Orang yang benci Orang benci apa makan enak apa tidur pulas Kalau saya ini aduh kasihan sama dia Nah ini namanya orang yang hatinya betul-betul penuh dengan belas kasihan Dijahatin pun dia berpikir kasihan sama yang jahati Dia pasti tidur gak enak, makan gak enak Ini orang yang super bahagia Karena hatinya sangat indah Orang yang hatinya penuh cinta kasih Dia akan membawa damai Dan ada tertulis Berbahagialah orang yang membawa damai Karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah Wah bukan anaknya Allah lalu dia ini keturunan Allah gitu ya Tapi maksudnya dia adalah pembawa damai Karena dia adalah seperti keluarga Tuhan gitu ya Itu sebutan untuk orang-orang yang sangat mulia Kenapa? Kenapa dia mulia? Karena dia membawa damai Ketika ada orang lagi iri, lagi benci, lagi ngomongin yang lain Entah kakak, adik, suami, istri Dia bisa memberikan kata-kata yang menyejukkan Gak begitu, ya emang dia begitu tapi harus mengampuni Waduh ini dia membawa damai Dia disebut bahagia, kenapa? Karena orang yang membawa damai ini akan disenangi Ya oleh adiknya, kakaknya, suaminya, pasangannya, teman-teman, orang lain Maka dia akan jadi orang yang berbahagia Bagaimana bisa memiliki hati yang penuh cinta kasih Dan membawa damai Maka kuncinya menurut saya hanya satu Kalau ia dekat dengan Tuhan Karena secara prinsip ya Allah adalah kasih Barang siapa ada dalam kasih Ia ada dalam Allah atau barang siapa ada dalam Allah Maka dia akan ada dalam kasih Karena itu orang yang mau hatinya penuh cinta kasih Dia mesti membangun hubungan yang intim Yang lekat dengan Tuhan Lewat pergaulan dengan Tuhan setiap hari Bergaul dengan membaca firmannya Bergaul dengan beribadah Bergaul lewat doa Dan itu mesti hari demi hari Bahkan waktu demi waktu Pagi, siang, sore, malam, menjelang tidur Bangun tidur, dia bergaul dengan Tuhan Dia merasakan kasih Tuhan Dia minta belas kasihan Tuhan Dia menikmati cinta kasih Tuhan Maka hatinya akan menjadi hati yang indah Yang penuh cinta kasih Yang membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton